Pemirsa dua korban selamat dari terjangan awan panas masih dirawat intensif di rumah sakit Eva Rina Etaham. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Danis Anissa langsung dari Karo Sumatera Utara. Danis seperti apa kondisi korban selamat hingga saat ini? Silahkan Danis. Ya, kondisi korban selamat yakni Donis Sembiring usia 70 tahun warga Kaban Jahe. Saat ini masih dirawat secara intensif di ruang ICU rumah sakit Eva Rina Etaham, Kaban Jahe. Dimana luka bakar yang diderita oleh Donis Sembiring mencapai 60%. Sementara itu sehat Sembiring, warga Kaban Jahe usia 40 tahun yang juga dirawat secara intensif di ruang ICU mengalami luka bakar mencapai 40%. Meski sempat membaik, kondisi keduanya kembali drop dan sempat dinyatakan kritis. Dan sementara itu sekitar pukul 8 malam tadi, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho berkunjung ke rumah sakit Eva Rina Etaham untuk menjenguk korban erupsi Gunung Sinabung yang selamat yakni Doni Sembiring dan juga Sehat Sembiring. Gubernur didampingi jajaran BPWD Sumut dan juga Dandim Kabupaten Karo. Selain menjenguk korban yang terbaring di ruang ICU, Gubernur juga memberikan pendampingan maupun penguatan secara moral baik kepada keluarga korban maupun para pengungsi yang juga menjenguk atau berada di sekitaran rumah sakit Eva Rina Etaham. Dan di samping itu BNPB, Pemprov Sumut maupun Pemkap Karo juga rencananya akan memberikan santunan berupa uang kepada para korban dengan rincian BNPB memberikan 5 juta rupiah, Pemprov Sumatera Utara 3,5 juta rupiah, Pemkap Karo 2,5 juta yang masing-masing akan diberikan kepada 15 korban meninggal dunia. Sedangkan bagi yang masih dirawat di rumah sakit, pemerintah akan mendatangkan tim khusus tambahan dokter kepada dokter yang saat ini menangani para korban selamat di rumah sakit Eva Rina. Dan berdasarkan data yang dihimpun saat ini korban tewas berjumlah 15 orang dan 2 korban selamat berada di rumah sakit Eva Rina Etaham. Dan Afi, terkait evakuasi yang masih dilanjutkan untuk mencari korban yang diduga masih berada di sekitar desa Sukameriah, rencananya esok hari evakuasi akan dilanjutkan sejak pukul 8 pagi. Namun hal ini tergantung dari rekomendasi dari VFMBG bahwa apakah gunung dalam keadaan kondusif di mana tim SAR boleh mendekat atau tidak ke area yang memang dinyatakan berbahaya tersebut. Danis Anisan, terima kasih atas laporan Anda dari Kabupaten Karo, Sumatera.